Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya kalian semuanya Semoga kita semua Orang tua kita, guru-guru kita Saudara kita, teman-teman kita Selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Sebelumnya, Bapak ingin memperkenalkan terlebih dahulu Nama Bapak, Ahmad Haris Nafial Dipanggil Pak Nafi Pak Nafi mengajar mata pelajaran Fikih dan Al-Quran Hadis di kelas 4 Nanti, kalau kita Berdemu dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis Pasti anak-anak akan berjumpa dengan Pak Nafi Nah, untuk hari ini kita akan Belajar mata pelajaran Fikih Yaitu tentang Khitan Nah, anak-anak sudah siap ya Sebelum kita memulai pada pembahasan Kita berdoa terlebih dahulu Dengan harapan Semoga apa yang akan kita pelajari ini Diberi kemutahan dan kefahaman oleh Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 Nah tujuan lain daripada khitan setelah diteliti secara medis Ternyata ketika seseorang laki-laki yang belum berkhitan Buang air kecil Dia air seninya akan tertinggal Atau air kencingnya itu akan tertinggal sedikit pada khulufnya Atau kulit, ujung kulit kemaluan laki-laki tersebut Dan sulit untuk dibersihkan Nah khuluf yang tidak dipotong atau menjadi sarang kuman Itu akan menjadi sarang kuman Jika dibiarkan terus menerus Kuman-kuman tersebut dapat menimbulkan infeksi dan beratangan Yang lebih menakutkan lagi Beratangan pada kemaluan dapat menyebabkan penyakit kanker Ini secara medis ternyata seperti itu Jadi kan kebanyakan orang selain Islam pun itu juga Banyak yang khitan sebenarnya Karena memang dalam kesehatan Ujung daripada kemaluan laki-laki itu Lebih baik dipotong agar bersih dan terhindar dari sarang kuman Apalagi dalam Islam ini telah menjadi syariat dan diberintahkan oleh Allah SWT Pasti baik untuk kita semuanya Nah jadi anak-anak jangan takut ya Kalau misalkan ada yang masih belum khitan karena takut Nah jangan takut Karena untuk kebaikan kita sendiri Untuk terhindar dari penyakit Nah terus apa hubungannya khitan dengan kebersihan badan Tadi juga sudah dibahas sedikit Sudah disinggung di atas tadi Nah disini hubungannya khitan dengan kebersihan badan Artinya jika seseorang laki-laki yang belum berkhitan melaksanakan sholat Kemungkinan besar sholatnya itu tidak sah Karena oleh karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan laki-laki untuk berkhitan Kenapa kok tidak sah? Karena itu tadi Karena masih ada sisa-sisa air gencing Habis gencing itu masih menempel atau pada kulit ujung kemaluan laki-laki tersebut Nah sedangkan dalam Islam sendiri Jadi syarat kita untuk sholat atau beribadah itu kan harus suci badan tempat Nah kalau kita badan kita masih ada kotoran atau sisa kotoran Yang menempel pada tubuh kita Nah menyebabkan sholat kita atau ibadah kita itu jadi tidak sah Apalagi kalau sudah mencapai usia balik Sudah semua apa yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah SWT Maka penting ya kita untuk berkhitan Nah kemudian hukum pelaksanaan khitan Hukum pelaksanaan khitan bagi laki-laki itu adalah wajib Nah sementara itu hukum pelaksanaan khitan bagi perempuan Sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah Jadi yang diwajibkan itu terutama bagi yang laki-laki Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Yang artinya fitrah itu ada lima Yang pertama adalah khitan Kedua mencukur bulu kemaluan Yang ketiga mencabut bulu ketia Yang keempat memotong kumis Dan yang kelima memotong kuku Hadis riwayat Bukhari Jadi ada lima ini ya Yang disebutkan Rasulullah Fitrah bagi seorang muslim Termasuk salah satunya yaitu Nomor satu adalah khitan Terus kapan kita harus berkhitan Nah ini pasti anak-anak tahu Ada yang masih takut nunggu nanti-nanti Padahal kita juga harus tahu kita khitan itu kapan Di sini secara syariat tidak ada ketentuan usia Untuk pelaksanaan khitan Memang ya tidak ada ketentuan usia Kapan kita harus berkhitan Namun para ulama membagi Waktu pelaksanaannya khitan Dalam dua waktu Yakni Yang waktu pertama Waktu mustahab Atau waktu sunnah Yaitu waktu sebelum balik Kita sebelum balik sudah mempersiapkan Untuk membersihkan diri terlebih dahulu Terutama untuk berkhitan Beberapa ulama berpendapat Bahwa khitan sunnah dilaksanakan Pada saat usia tujuh tahun Namun ulama lain berpendapat Bahwa usia berapapun untuk melaksanakan khitan Adalah baik Nah sebelum usia Atau mencapai balik Kemudian ada waktu wajib khitan Nah ini waktu wajib khitan Yaitu pada saat anak balik Nah ini telah mencapai balik Karena pada saat balik itulah Seseorang anak mulai diwajibkan sholat Segala apa-apa itu Setelah menjadi catatan Baik dan buruk Oleh karena itu Ia harus memenuhi semua syarat-syarat sholat Seperti suci badan Pakaian dan tempat dari najis Salah satu cara agar badan seorang laki-laki suci Adalah dengan berkhitan Nah ini ya Ulama ini Telah membagi waktu Ada waktu sunnah Atau waktu wajib Nah waktu sunnahnya Ketika usia 7 tahun Dan waktu wajibnya Ketika sudah mencapai balik Nah jadi seseorang itu Ya berani atau tidak berani Kita harus berkhitan Tapi insya Allah anak-anak semuanya Yang laki-laki berani ya Atau mungkin sudah semuanya berkhitan Alhamdulillah Nah kemudian kita masuk pada Hikmah daripada khitan Yang pertama Yaitu sebagai bukti Ketaatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Sebagai jiri Pengikut Nabi Muhammad S.A.W. Dan Pelestarian syariat Nabi Ibrahim Jadi memang yang pertama kali Diperintahkan oleh Allah Adalah Nabi Ibrahim Nah kemudian Atau perintah lagi tadi Kita sebagai umat muslim Untuk mengikuti Syariat Nabi Ibrahim Termasuk Nabi Muhammad Juga mengikuti Syariat Nabi Ibrahim Khitan Dan seterusnya Nanti ada Untuk orang Islam Tradisi Khitan Itu harus dilaksanakan Kemudian Yang ketiga Yaitu menjaga kebersihan Dan kesucian badan Seperti yang nanti Disebutkan di atas Menurut Kesehatan Dan secara metisnya Kemudian Mencegah timbulnya Berbagai macam penyakit Juga telah disebutkan tadi Dan yang terakhir Menjadi Jiri muslim yang baik Karena muslim yang baik Pasti Tunduk dan patuh Dengan Syariat Dan perintah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin cukup sekian Dari pembahasan Kali ini Tentang materi Khitan Semoga apa Yang telah kita Belajari ini Dapat bermanfaat Dan menjadi Motivasi kita Jangan lupa Tetap jaga Kesehatan Dan jangan lupa Untuk mengerjakan Tugas harianya Bapak akhiri Apabila ada Salah kata Atau kurang lebihnya Bapak minan maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak minan maaf Terima kasih